Halo saudara saudaraku, ketemu lagi bersama saya di Aris Channel. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Life of P. Film ini dirilis tahun 2012, film yang menceritakan tentang perjuangan seseorang yang terdampar di Palung Mariana, yang merupakan lautan terdalam di muka bumi. Orang tersebut terdampar dengan beberapa hewan dan salah satunya adalah seekor harimau bengal yang ganas. Bagaimanakah kisah perjuangannya? Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan seorang penulis novel yang sedang mendatangi Pi Patel. Dia mau menulis kisah hidup Pi. Dan inilah kisah hidup Pi Patel. Dia adalah anak dari pemilik hotel dan kebun binatang yang berada di Pondikar, India. Di waktu mudanya dulu, dia adalah seorang pocah yang mempunyai rasa penasaran yang tinggi. Bahkan dia memeluk tiga agama sekaligus. Katolik, Islam, dan Buddha. Dia beranggapan bahwa iman adalah sebuah rumah dan agama merupakan kamarnya. Jadi, satu rumah boleh terdapat banyak kamar. Lalu, di malam harinya, ayahnya memberitahu bahwa kalau dia memeluk tiga Tuhan, artinya dia tidak berdaya sama semua Tuhan. Di lain waktu, Pi bersama kakaknya memberi makan seekor harimau yang bernama Richard Parker. Kakaknya ketakutan saat harimau itu muncul. Lalu, ia pergi memanggil ayahnya. Saat ayahnya tiba, Pi langsung dimarai. Setelah itu, ayahnya menyuruh pembantunya untuk membawakan seekor kambing. Ayahnya bermaksud mau menunjukkan pada Pi seberapa buah seharimau itu. Saat harimau memakan kambing, Pi ketakutan dan tidak berani melihatnya. Ayahnya membuat rasa penasaran Pi menjadi hilang. Hidupnya pun menjadi hampa. Sampai tiba dia bertemu perempuan yang bernama Anandi. Perempuan itu membuat rasa penasaran Pi menjadi muncul kembali. Di saat api-api cinta mulai muncul, ayahnya memberitahu bahwa mereka akan meninggalkan India dan akan menuju ke Winning Park, Kanada. Ayahnya telah menjual kebun binatang dan hewannya akan mereka bawa ke Kanada. Keesokan harinya sebelum berangkat, Pi menemui Anandi untuk berpamitan. Lalu dia berjanji akan menemui Anandi suatu hari nanti. Di sore harinya, mereka sudah berada di kapal kargo buatan Jepang. Ibunya menyuruhnya masuk untuk makan malam. Saat mau mengambil makanan, ibunya bilang pada Koki. Dia ingin makanan yang vegetarian. Tapi Koki itu malah nyolot dan menghina sang ibu. Ayahnya yang tak terima istrinya dihina, langsung mengajak ribut mas Koki. Untungnya para penumpang lain melerai mereka. Saat tengah malam, Pi mendengar ada badai di luar. Ia segera keluar untuk melihatnya. Akan tetapi saat di luar, Pi malah meminta pada Tuhan badai yang lebih besar. Setelah itu, badai besar pun muncul. Pi melihat kapal bagian depan dihantam ombak. Dia pun menjadi ketakutan karena air masuk ke sana. Seketika itu, dia pun teringat keluarganya. Lalu dia segera pergi ke bawah untuk melihat keluarganya. Saat mau masuk ke lorong, air sudah memenuhi tempat itu. Lalu dia pun pergi keluar lagi. Situasi semakin mencekam. Para regu penyelamat menyuruhnya untuk pindah ke perahu kecil atau Skoji. Ketika sudah berada di Skoji, tiba-tiba dari atas seekor zebra melompat ke Skoji itu. Membuat Skoji itu jatuh ke bawah bersama Pi. Ombak pun semakin ganas, membuat Skoji itu semakin menjauh. Kemudian Pi melihat sesuatu dari tuburan ombak. Pi segera menolongnya. Tapi saat mau ditarik, ternyata itu adalah seekor harimau. Ia pun ketakutan dan segera mengusirnya. Tapi ombak mendorong harimau itu masuk sampai ke Skoji. Pi yang takut sama harimau, langsung melompat keluar Skoji. Lalu ia melihat kapal kargo yang ia tumpangi masuk ke dalam palung Mariana. Singkat cerita, badai pun sudah reda. Pi mencoba membuang air yang berada dalam Skoji. Namun ia dikagetkan dengan kemunculan haina. Pi mencoba menyelamatkan diri dari serangan haina dengan pergi ke ujung Skoji. Dari kejauhan, Pi melihat teman lamanya. Seekor orang hutan bernama Orange Juice. Pi segera menolongnya dan mengucapkan selamat bergabung di kapal mereka. Di malam harinya, haina yang sedang kelaparan menyerang Sebra hingga tewas. Keesokan harinya, dia teringat bahwa di kapal itu pasti ada pembekalan. Lalu ia mencarinya dan menemukan buku panduan. Pi mencoba membacanya dan memahami buku panduan itu. Lalu dia membuat perahu darurat dengan menggunakan pelampung. Agar dia bisa aman dari haina dan harimau. Tidak lama setelah itu, haina muncul kembali dan membunuh Orange Juice. Tapi tiba-tiba harimau muncul dan membunuh haina itu. Pi yang ketakutan akan munculnya harimau, segera melempar perahu darurat yang sudah ia buat. Lalu berlindung di sana. Saat Pi mulai lapar, ia mencoba kembali ke sekoci untuk mencari cadangan makanan. Setelah itu, Pi pun memakannya. Tak lupa dia memindahkan sedikit makanan ke kapal darurat untuk persediaannya. Keesokan harinya, Pi mencoba peruntungan lainnya. Dia menulis surat yang isinya. Dia meminta bantuan. Lalu Pi memasukkan surat itu ke sebuah kaleng. Dan melemparnya ke laut. Sambil berharap ada seseorang yang membacanya. Dan segera menolongnya. Singkat cerita, hari demi hari sudah mereka lalui. Persediaan makanan untuk harimau pun sudah mulai habis. Kalau harimau itu kelaparan, sewaktu-waktu dia bisa dimakan. Karena harimau juga perenang yang handal. Lalu Pi mencoba memancing ikan untuk diberikan ke harimau. Sementara itu, harimau melihat ke laut. Ada ikan-ikan berenang. Dikarenakan Pi tak kunjung mendapatkan ikan. Harimau itu mencoba menangkap ikan itu sendiri. Dengan cara menceburkan dirinya ke laut. Pi yang melihat itu segera pergi ke sekoci. Lalu mengambil kampak. Pi mencoba memukul harimau itu. Tapi saat menatap mata harimau, dia tidak tega melakukannya. Lalu Pi membuatkan tangga kayu. Agar harimau bisa naik ke sekoci. Setelah itu, Pi pindah lagi ke kapal darurat. Keesokan harinya, Pi berhasil menangkap ikan besar berwarna hijau. Dia segera memukul ikan itu. Agar tidak bergerak lagi. Setelah itu, dia memberikan ikan itu pada harimau. Di malam harinya, Pi melihat lautan yang bersinar terang. Dia sangat takjub dengan pemandangan itu. Ternyata cahaya itu muncul akibat berkumpulnya ubur-ubur dan pelangton. Kemudian dia pun melihat ada sesuatu yang datang. Ternyata itu adalah seekor paus yang sangat besar. Paus itu melompat dari dalam lautan hingga menimbulkan ombak yang besar. Menyebabkan kapal Pi terbalik dan persediaan makanannya berjajaran di lautan. Keesokan harinya, Pi yang hendak mencari kail untuk mancing dikagetkan dengan datangnya kawanan ikan terbang. Ikan-ikan itu pun banyak yang terjebak di sekoci. Tidak lama setelah itu pun ada ikan besar yang terjebak juga di sekoci. Membuat Pi dan harimau saling berebut mendapatkan ikan itu. Di waktu duel kali ini, harimau terpaksa kalah. Lalu Pi memakan ikan besar. Sedangkan harimau memakan ikan yang kecil-kecil. Beberapa hari kemudian, dia dibuat apjub dengan berkumpulnya para lumba-lumba. Di balik lumba-lumba yang sedang lewat, dia melihat sebuah kapal. Dia pun segera menyalakan flare agar para kru di kapal melihatnya. Tapi sayangnya usahanya tidak berhasil. Kapal semakin menjauh. Lalu dia meyakinkan pada dirinya sendiri agar tidak putus asa. Hari pun terus berganti. Sekarang Pi melihat badai mau menghantar mereka. Lantas Pi segera mempersiapkan dirinya menghadapi badai tersebut. Ia memindahkan barang-barang yang ada di kapal darurat ke sekoci-nya. Lalu ombak pun datang menghajar mereka. Dalam keadaan hidup dan mati, dia memohon pada pencipta alam untuk menghentikan cobaannya. Akibat badai itu, Pi pun pingsan. Saat Pi siuman, badai sudah menghilang dan kapalnya penuh dengan air. Sementara itu, kapal darurat yang dia buat sudah hilang dihantam ombak. Sekarang mau tidak mau, Pi harus satu sekoci dengan hari mau. Ia pun mencoba bersahabat dengan hari mau ganas tersebut. Hari berganti hari, bulan pun terus berganti. Pi tersadar dari tidurnya. Dia melihat sebuah pulau yang hijau nan rindang. Lalu ia segera turun dan mencari makanan. Di sana tak lupa dia pun membangunkan hari mau. Lalu Pi masuk ke dalam. Dia melihat ribuan merket di sana. Lalu membuat dari mau sangat senang. Melihat setok makanan yang banyak. Di saat menjelang malam, Pi segera mempercapkan tempat tidurnya. Di malam harinya, ia melihat suatu keanehan. Banyak ikan-ikan mati di genangan air itu. Seolah-olah air itu sedang mencernanya. Lalu Pi menyadari sesuatu bahwa di siang hari air genangan itu tawar. Dan di malam hari karena ada reaksi kimia, air menjadi asam. Lantas ia pun menyadari bahwa pulau itu tidak bisa ditinggali. Karena sangat menakutkan. Keesokan harinya, dia pun memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu. Tidak lama setelah itu, mereka pun tiba di pantai Meksiko. Pi segera menarik sekocinya menepi. Pi maupun harimau sekarang kelihatan sangat kurus sekali. Lalu harimau itu pun segera masuk ke hutan tanpa melihat Pi patel. Pi sangat bersedih karena hari itu adalah hari pertemuan terakhirnya dengan harimau. Setelah beberapa saat kemudian, para penduduk sekitar menemukan Pi dan segera membawanya ke rumah sakit. Setelah tiba di rumah sakit, dua orang utusan dari pemilik kapal itu menemuinya. Untuk menanyakan kronologi kejadian kapal mereka tenggelam. Lalu Pi menceritakan semuanya. Dari mulai kapal mereka tenggelam sampai ia bisa mendarat di pantai Meksiko. Di akhir film kita diperlihatkan, sekarang Pi mempunyai seorang istri dan dua orang anak. Hidup Pi sekarang sudah menjadi lebih baik. Film pun tamat. Itulah tadi alur cerita dari film Life of Pi. Semoga Anda yang melihat video ini bisa terhibur. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.